Saudara, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus tugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamarat Yasmara, dengan total 115 adegan di dua lokasi berbeda. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka yang merupakan kekasih dari ibu korban sempat mengakses CCTV yang berada di TKP. Si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Tersangka mengakses atau membrowsing CCTV yang ada di TKP atau di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Inilah yang terungkap dalam rekonstruksi kasus tugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamarat Yasmara, yang digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya, Rabu Siang. Rekonstruksi yang juga dihadiri Tamarat Yasmara ini terdiri dari 115 adegan di dua lokasi berbeda. 13 adegan dilakukan di Mapolda Metro Jaya dan 102 adegan di kolam renang. Adegan di rumah Tamarat Yasmara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya untuk efisiensi waktu. Pada adegan ke-7, Tamarat menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda sedang di luar bersama putrinya. Dalam adegan ke-13 saat menuju kolam renang, polisi mengungkap dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Dante. Menurut hasil dari Digital Forensic, tersangka sempat meriksa keberadaan CCTV di kolam renang dalam perjalanan menuju TKP. Meski demikian, hal ini dibantah tersangka Yuda Arfandi. Si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Sementara itu, dari 102 adegan di kolam renang, 69 di antaranya merupakan adegan saat pelaku menenggalamkan korban. Namun, ada pula adegan tersangka saat mengangkat korban dan mencoba memberi bantuan pernapasan. Dalam mereka ulang adegan juga terlihat sebuah tabung oksigen di dekat korban dan tersangka. Saat itu, juga ada seorang petugas dari kolam renang yang membantu menolong korban. Seluruh rangkaian adegan dalam rekonstruksi ini digelar untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana pada 27 Januari lalu di kolam renang, Palem. Sekaligus menguji persesuaian keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.